Halo Stunners semua, kembali lagi di channel ini Kita teruskan pembahasan kita di Sherry Todo ya Membahas soal-soal UAS tahun lalu Nah kita mulai dari soal pilihan ganda dulu ya Untuk bagian pertama Kita akan bahas 15 soal pilihan ganda terlebih dulu Nanti kita teruskan dengan seri-seri berikutnya Nomor 1 Nilai perusahaan Enterprise Value Didefinisikan sebagai Nah ini kita lihat ya Apakah nilai pasar dari utang Dikurangi kelebihan kas ditambah nilai pasar ekuitas Bukan ya Salahnya adalah disini nih Ini harusnya interest bearing Debt Terus apakah nilai buku Utang berbunga dikurangi kelebihan uang tunai ditambah nilai pasar ekuitas Nah ini nih kayaknya nih ya Ini kita kasih tanda dulu Apakah nilai buku utang dikurangi kelebihan uang tunai Plus nilai buku ekuitas Ini juga salah disininya sama Terus apakah yang D nilai pasar dari utang berbunga Tambah nilai pasar ekuitas Sini belum ada excess cash nya Jadi jawabannya adalah Yang B Nomor 2 Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dari dana pinjaman Untuk menciptakan hasil pengembalian Financial leverage ya Oh ini yang ditanyakan adalah pengertian dari Financial leverage Sudah jelas Terus kemudian nomor 3 Struktur modal perusahaan Berarti capital structure Terdiri dari Apakah jumlah hutang yang digunakan perusahaan Enggak Bukan cuman hutang Apakah jumlah hutang dan saham preferen Enggak Kurang saham biasa Apakah jumlah hutang berbunga Interest piring ya Saham preferen dan saham biasa yang digunakan perusahaan Nah ini benar nih C Kita lanjutin dulu sebentar yang D Campuran hutang jangka panjang jangka pendek Ini enggak ada ekuitinya Jadi yang benar C Nomor 4 PT PKN Menghasilkan net income 10 juta 80% dibagi dalam Bentuk dividen Terus Investasi Baru 2,5 juta Pilihan pembiayaannya Ada beberapa ini ya Yang pertama Pakai pinjaman bank 1,5 juta Dengan rate 8% Atau menerbitkan saham baru Dengan cost capital 17% Cost of capital saham Sebenarnya 16% Terus ditanya Packing order teori ya Packing order teori Mana yang digunakan Nah Apa namanya Packing order teori ada ya Materinya di youtube Jadi kita mulai dari sumber internal dulu Baru terakhir adalah Penerbitan saham biasa Berarti disini Kita bisa lihat Ini 8 juta Dividen 2,5 juta Untuk investasi Nah 2,5 ini Bisa dipenuhi dari Mana nih Berarti Pertama dari sumber internal ya Retain earnings Masih 2 juta kan ya tadi Ini 10 juta Net income nya Dividenya 8 Berarti kan 2 juta 2 juta nutup ke Investasi Masih ada Setengah juta Setengah juta Di bawahnya sumber Internal Itu ada Promissory notes Ya Promissory notes Atau Loon lah ya Pinjaman Berarti Jawabannya adalah Yang B Itu ya Ini packing order Teori Berikutnya Nomor 5 Saat dimana Perusahaan menggunakan Cash yang dimilikinya Untuk membeli Kembali saham Disebut dengan Repurchase ya Repurchase Standover Enggak Ini caranya Depurchase Bukan open market Ini caranya Stock buyback Ini Atau Repurchase Stock repurchase Repurchase Berikutnya Nomor 6 Dividend akan dibayarkan Apabila Masih terdapat Sisa Sisa earning Setelah semua Pembiaya investasi Diberhitungkan Atau dihitung Itu Disebut dengan Apa Liquidity Policy Bukan RE Policy Bukan Residual Dividend Policy Dividend Residual Policy Ini jawabannya Personal tax policy Ini bukan Oke Berikutnya Nomor 7 PT Sejuk Memiliki Cash 100 Miliar Dengan Asumsi Tidak Memiliki Dep Dan Berencana Membayar 40 Miliar Dividend Saat ini Dan 60 Miliar Tahun Depan Berapa Nilai Equitas PT Sejuk Dengan Asumsi Rate of Return 15% Nah Ini Kita Di Materi Dividend Policy Untuk Menghitung Value Dari Firm Value Dari Equity Form Ini Rumusnya D0 Dividend Tahun Sebelumnya Dividend Saat Ini Ditambah Dividend Tahun Depan Diperpetuit Perpetuitikan Dihitung Present value Perpetuitinya Dengan tingkat Return Tertentu Jadi Kita Masukin Saja Rumusnya 40 Miliar Ini D0 60 Miliar D1 Terus Kemudian Return Atau Cost Of Equity Kita Masukkan 15% Ini Kalau Kita Hitung Ketemunya Adalah 92 17 Miliar Nomor 8 PT Angin Ribut Melikuidasi Mesin Baru Yang Mempunyai Nilai Buku 20 Juta Dengan Nilai Likuidasi Nilai Jualnya 50 Juta Setelah Pembayaran Removal And Clean Up Cost Pengembalian Networking Capital 17 Rp Pajaknya 40% Maka Berapa Terminal Cash Flow Dari Liquidity Aset Terminal Cash Flow Terminal Value Itu Kan Berarti Operating Cash Flow Tambah Working Capital Tambah Selfage Value Ini Karena Di Soal Tidak ada Keterangan Tentang Operating Cash Flow Kita Bisa Kesampingkan Ini Terus Kemudian Ada Working Capital 17 Rp Selfage Value 50 Rp Kita Masukin Maka Ada Terminal Value 67 Tapi Kita Perlu Perhitungkan Pajak Karena Ada Gain Yang Muncul Dari Penjualan Aset Gain Berarti Rp 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 Kurangi Book Value Rp Sama Rp Rp Pajak Nya 40% 40% Kali Berapa Gain 50 Kurangi 30 Berarti 40% Kali 30 Sama Dengan 12 Maka Terminal Cashflow 67 Dikurangi Pembayaran Pajak 12 Masih 55 Jawabannya Adalah Yang Ini Berikutnya Di bawah Ini Manakah Yang akan Memengaruhi Initial Investment Interim Operating Cashflow Dan Terminal Cashflow Ini Masih Ada Kaitannya Dengan Soal Di Atasnya Apakah Perubahan Sales Revenue Ini Memengaruhi Yang Paling Atas Depreciation Expans Perubahan Operating Working Capital Tingkat Sungguh Bunga Pasar Ini Tidak Coba Kita Baca Pertanyaannya Di Bawah Ini Manakah Yang Memengaruhi Initial Investment Interim Operating Cashflow Dan Terminal Cashflow Ini Mungkin Maksudnya Kecuali Maksud Pertanyaannya Karena Sales Revenue Memengaruhi Depreciation Expand Memengaruhi Working Capital Memengaruhi Yang Tidak Memengaruhi Justru Tingkat Suku Bunga Pasar Ini Kelihatannya Yang Dimaksud Kecuali Jadi Kalau Kecuali Ini Jawabannya D Atau Ada Pendapat Lain Silahkan Comment Di Bawah Kalau Menemukan Angle Lain Dari Pertanyaan Ini Silahkan Post Di Kolom Komentar Di Bawah Kita Nanti Bisa Diskusi Berikutnya Diketahui PT Bola Kristal Menjual Kristal 100 Dollar Per Unit Biaya Variable Untuk Memproduksi Modem Kok Modem Kristal Kali Ya Ini Taipo Sebesar 75 Dollar Per Unit Perusahaan Memprediksikan Adanya Total Bfx Overhead 3000 Dan Depreciation Expense 2000 Berapa Unit Yang harus Dijual Untuk Mencapai Accounting Break Event Nah Ini Kita Lihat Untuk Mencapai Accounting Break Event Itu Berarti Total Revenue Sama Dengan Total Cost Total Revenue Berarti Kita Dari Harga Kali Jumlah Barang Yang Dijual 100 Kali X Jumlah Barang Yang Dijual Sama Dengan Total Cost Total Cost Nya Adalah Biaya Variable 75 Kali X Jumlah Barang Yang Produksi X Itu Ya Ditambah Dengan Fix Expense Fix Expense 3000 Tambah 2000 5000 Jadi Kita Hitung X Berarti Matematika Biasa X Berarti 25 X Sama Dengan 5000 X Berarti 200 Jawabannya Adalah Yang A Berikutnya Nomor 11 CV PKN Jaya Saat ini Memproduksi Bola Karet Dengan Variable Cost 10 Dollar Per Unit Total Fix Cost 5000 Bola Karet Tersebut Dijual Dengan Harga 25 Tahun Ini Dan Memberikan Keuntungan 1000 Tahun Depan Akan Mengalami Resesi Sehingga Variable Naik 15 Dari Yang Semula 10 Harga Akan Turun Menjadi 22 Dari Sebelumnya 25 Apabila Kondisi Lain Jumlah Unit Sales Dan Total Fixed Cost Diprediksi Tetap Maka Perusahaan Akan Nah Ini Untung Apa Rugi Ini Kita Hitung Nih Perhitungannya Adalah Saat Ini Berarti Berarti Berapa Tadi Total Revenue Revenuenya 25 Dollar Harganya Kali Jumlah Barang Yang Dijual Berarti Kita Tulis Dulu Total Revenuenya 25 X Sama Dengan Total Cost Total Cost Itu Fixed Cost Fixed Cost Berapa Tadi Fixed Cost 5000 Kita Masukin 5000 Ditambah Variable 10 Kita Masukin Juga 10 Berarti 10 X Jumlah Barang Dijual Dengan Untung 1000 1000 1000 Kita Masukin Disini Kalau kita Hitung Kemudian Matematika Biasa Sampai Kebawah X Sama Dengan 400 Nah Untuk Tahun Yang Mengalami Resesi Ini Kita Hitung Juga Situasinya Sama Total Revenue Sama Dengan Total Cost Tadi Kita Sudah Dapat X 400 Karena Disini Jumlah Unit Sales Di Predisi Tetap Berarti Masih 400 400 Kali Jumlah Kali Jumlah Kali Harga 22 Sama Dengan 22 Kali 400 Sama Dengan Total Cost Total Cost Adalah Fixed Cost 5000 Masih Tetap Total Fixed Cost Jadi 5000 Masih Ini Fixed Cost Tambah Dengan Variable Cost Variable Cost Diprediksi Ini Menjadi 15 Dollar Dari Yang Semula 10 Naik Berarti 15 Kali 400 Jumlah Jumlah Barang Yang Dijual Ini Kalau Kita Hitung Total Revenue 8800 Dari 22 Kali 400 Dikurangi Dengan Total Cost Ini 11 Rp Maka Rugi 2200 Sebabnya Adalah Yang Ini Ya Rugi 2200 Berikutnya Ini Saya Hapus Dulu Bentuk Analisis Risiko Yang Meneliti Apa Ini Meneliti Efek Dari Beberapa Kombinasi Value Driver Nah Ini Kata kuncinya Berarti Kombinasi Value Driver Dalam Satu Waktu Apakah Sensitivity Bukan Ya Kalau Sensitivity Itu Satu Satu Apakah Value Driver Analysis Enggak Ini Enggak Ada Istilah Ini Apakah Skenario Analysis Nah Ini Berarti Skenario Karena Kombinasi Dari Beberapa Value Driver Yang Satunya Expected Value Juga Bukan Jawabanya Adalah Skenario Berikutnya Nomor 13 Terdapat 30% Probabilitas Setelah 5 tahun Terjual Harganya 30 juta 50% 20 juta Dan Sebesar 20% Mesin Akan Terjual 10 juta Berapa Nilai Yang Diharapkan Dari Mesin Tersebut Dalam 5 tahun Nah Ini Probabilitas Biasa Kita Tulis 30% Kali 30 juta 50% Kali 20 juta Berikutnya 20% Kali 10 juta Sama Dengan Nah Ini Ditambahkan Semua Hasilnya 21 juta Jawabannya Adalah Yang B Berikutnya Nomor 14 Indonesia Plastik Royal IPR Berinvestasi Besar Dengan Memproduksi Kemasan Ramah Lingkungan Rata-rata NPV 800 juta Tapi Terdapat 16% Probabilitas NPV Negatif 5% NPV Lebih kecil Dari 600 juta Manakah Tindakan Yang harus Dilakukan IPR Terhadap Analisis Ini Berarti Analisis Apa Analisis Simulasi Ya Pakai Monte Carlo Analysis Ini Kalau Digambar Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Ini Berarti Saya Ganti Dulu Ini NPV 0 NPV 0 Kemungkinan Negatif Itu 16% Yang Ini Terus Kemudian Sampai 600 Juta 600 Juta Itu Probability 5% Berarti Ini 600 Juta NPV Kurang Dari 600 Juta Nah Ini Probabilitasnya 5% Berarti Masih Ada Sisa Berapa Probabilitas NPV Positif Nah Kita Hitung 100% Kurangi 16% Ini NPV Negatif Berarti Probabilitas NPV Positif Itu 84% Gede Gede Banget Ini Probabilitasnya Terus Kemudian Kalau Kita Mau Detailkan Lagi Sampai Ke 600 Juta Berarti 84 Ini Kurang Kita Kurang 5% Masih Ada 79% NPV Lebih Besar Dari 600 Juta Dengan Rata 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 Maka Apa Yang Harus Dilakukan Kita Coba Lihat Apakah IPR Menolak Proyek Karena Terlalu Berisiko Jelas Salah Karena Masih Besar Probabilitas NPV Positif Terus Apakah IPR Menerima Proyek Karena Kemungkinan Keuntungan Tetap Ada Ini Bisa Tandain Dulu IPR Harus Mengeksplorasi Opsi Untuk Mengurangi Kemungkinan Hasil Yang Sangat Tidak Menguntungkan Berarti Ini Yang Ada Probabilitas Negatif Terus Kemudian Ini Juga Bisa Kita Note Terakhir IPR Harus Mengubah Probabilitas Yang Digunakan Masa Probabilitas Yang Dirubah Itu Tidak Akademis Maka Kemungkinannya B Dan C Maka Kita Timbang Antara B Dan C Yang Paling Komplit Paling utuh Pemahamannya Dengan Situasi Begini Adalah Coba Kita Lihat Nih IPR Harus Menerima Proyek Karena Kemungkinan Keuntungan Tetap Ada IPR Harus Mengeksplorasi Opsi Untuk Mengurangi Hasil Yang Sangat Tidak Menguntungkan Nah Ini Berarti Jawabannya Cenderung Ke Yang C Mengeksplorasi Opsi Karena Kalau Kita Mengeksplorasi Opsi Artinya Kita Sudah Menerima Bahwa Proyek Itu Punya Probabilitas Keuntungan Probabilitas Akan Mendatangkan Return Yang Ada Terus Kemudian Dieksplorasi Opsi Supaya Bagaimana Caranya Memitigasi Sehingga Yang Ada Kemungkinan Negatif NPV Itu Bisa Di Kelola Resikonya Ini Lebih Komprehensif Jadi Jawabannya C Nomor 15 Perusahaan A Membaikkan Dividend Dengan Stabil 130 Harga Saat Itu 1000 Dolar Saat Ini Perusahaan Memperintingkan Proyek Dan Akan Biaya Dari Dari 8 Ditahan Berapa Cost of Capital Nah Ini Simple Kita Tinggal Bagi 130 Dibagi 1000 Kita Coret Nol Nya Sama Dengan 13 Persen Jawabannya Adalah Yang C Demikian Pembahasan To do Series Kita Bagian Pertama Membahas UAS Semester Lalu Atau Tahun Lalu Tahun Lalu Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dapat Dijadikan Bahan Untuk Mempersiapkan UAS Nanti Bulan Agustus Kalau Ada Pertanyaan Please Don't Hesitate To Pause Di kolom Komentar Di bawah Terima kasih Semuanya Pertanyaan Pertanyaan